Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan selamat pagi saudara-saudara sekalian. Tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa. Yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita aturkan ke hadirat junjungan kita. Baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya merasa sangat besar hati, sangat terhormat diundang, di Rapimnas Kedua Partai Golongan Karya tahun 2023. Dimana Partai Golongan Karya yang terdiri dari begitu banyak tokoh-tokoh nasional yang luar biasa, yang saya kenal cukup lama. Saya sebut di sini tentunya Ketua Umum Partai Golongan sendiri, Bapak Erlangga Hartarto. Rekan saya di kabinet sekarang, Kabinet Indonesia Maju, Kabinetnya Pak Jokowi. Saya 4 tahun ini bekerja dari dekat sama beliau, saya melihat prestasi beliau, saya melihat penampilan beliau di saat-saat kritis. Saya ini orangnya apa adanya, saya bukan tukang ngolor, tukang penjilat. Saya lihat beliau salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Beliau punya otak yang hebat, beliau teknokrat, beliau punya visi yang luar biasa. Dan sebetulnya saya sangat melihat betapa golongan karya dan Pak Erlangga sendiri berjiwa besar bahwa sesungguhnya golongan karya mengusulkan beliau sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Dan saya menilai beliau sesungguhnya pantas menjadi presiden atau wakil presiden. Tetapi demi kepentingan yang besar, demi kepentingan nasional, demi kepentingan rakyat, demi stabilitas, demi kesinambungan beliau dan golongan karya, hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya hormat sama golongan karya. Dari lubuk hati saya paling dalam, inilah sifat patriotik golongan karya. Inilah negarawan partai golongan karya. Tidak, tidak sering dalam sejarah politik bangsa Indonesia, partai sebesar golongan karya, partai yang begitu banyak sejarahnya. Tetapi di ujungnya menunjukkan jiwa yang seperti ini. Saya sungguh-sungguh hormat sama kalian. Saya kenal tokoh-tokoh golongan di sini, Pak Akbar Tanjung, Pak Icar Bakri. Waktu mereka belasan tahun, mereka di jalanan. Mereka membela Pancasila di jalanan. Mereka adalah pejuang-pejuang Pancasila. Agung Laksono, saya kenal mereka semua. Dari kecil. Erwin Aksa, semua ini orang-orang saya kenal. Tio Sambuaga, masuk penjara. Waktu beliau masuk penjara, saya tentara yang amankan beliau. Betul. Ya, demikian dulu ya. Kadang-kadang kita berada di tempat yang berbeda, tapi inilah tokoh-tokoh yang berjuang merah putih semua ini. Kita lihat prestasi Pak Rilwan Kamil. Pak Rilwan Kamil, salah satu calon presiden dan wakil presiden yang sangat disegani, sangat ditakuti banyak orang gitu. Tapi beliau berjiwa besar, Golkar berjiwa besar, saya sekarang merasa, besar hati, saya siap berjuang bersama Golkar. Jadi, saya kira jangan saya terlalu panjang lebar, ya begitu. Prabowo itu berbahaya dikasih mic sama podium. Tapi enggak ada kopi, jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa saya bangga, saya merasa besar hati, memang Golkar ini wadah penempaan kepimpinan politik yang luar biasa. Yang luar biasa. Kalau saya lihat wajah-wajah tokoh-tokoh disini, baik generasi yang, generasi saya, dan generasi yang lebih muda, saya melihat disini adalah kesinambungan, komitmen kepada kesinambungan. Kami adalah generasi yang suatu saat tidak lama lagi kami harus meninggalkan panggung. Tapi kami ingin meninggalkan panggung pada saat generasi penerus siap untuk tampil. Dan kapan yang disampaikan tadi oleh Pak Erlangga, kapan mau kita siapkan? Kalau kita tidak berani mengkaderkan anak-anak muda untuk tampil pada saatnya dibutuhkan. Tadi Ketua Umum Golkar menyebut Sultan Syahrir, Perdana Menteri usia 36 tahun. Orang tua saya sendiri, waktu itu adalah pembantu, asisten Perdana Menteri. usia 28 tahun. Orang tua saya sendiri, Menteri Keuangan, usia 31 tahun. Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, waktu itu namanya masih Tentara Republik Indonesia, waktu Perang Kemerdekaan. Panglima Besar, Jenderal Sudirman, usia 29 tahun, pada saat memimpin perang. memimpin perang kemerdekaan, anak muda 29 tahun, mampu, saudara-saudara, bukan usia, muda usia tua, tapi jiwa, apakah jiwa itu jiwa yang tulus, ikhlas, mau berbakti kepada negara dan bangsa, atau tidak. Saya kira kuncinya itu, saya anggap Partai Golkar, Partai yang berani. Partai yang berani, mengambil sikap, menghadapi segala, persoalan, segala tantangan. Sekali lagi, saya bangga, diberi dukungan oleh Partai Golkar. Saya alumni Partai Golkar. Dan, tadi saya berharap sebetulnya, Mars Golkar dinyanyikan. Tapi kalau tidak, oh gitu. Masih ada, sisa-sisa, Mars Partai Golkar. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih, tokoh-tokoh Golkar semuanya. muka-muka, pejuang-pejuang lama, Pak Gandung, luar biasa. Semuanya ini saya lihat, wajah-wajah, pejuang, wajah-wajah, pembela rakyat. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om. Santi. Santi. Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih. Selamat berjuang.